Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Nah untuk di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik lagi dan semoga trik ini nanti bermanfaat buat kita semuanya Di depan kita ini sudah ada beberapa bahan yang nanti akan saya buat sebuah trik dan nanti bisa teman-teman coba di rumah ya Jadi disini kita akan membuat sebuah pengharum ruangan dari barang-barang yang sederhana saja dan nanti ini bisa teman-teman coba di rumah Oke untuk bahan-bahannya disini saya sudah sediakan, disini ada beberapa kaleng, jadi untuk kalengnya bebas ya, yang penting kita menggunakan kaleng teman-teman Nah disini saya menggunakan kaleng ini dan disini untuk kalengnya sudah saya lobangi seperti ini Jadi untuk bentuk lubangnya sesuai dengan kreatifitas teman-teman ya Nah untuk cara pengguntingannya pun sangat mudah, kita cukup menggunakan gunting biasa saja seperti ini Kemudian disini ada beberapa lilin teman-teman Dan juga sebuah pewangi ya, pewangi baju Jadi untuk pewanginya bebas, mau menggunakan merk apa saja Oke langsung saja kita eksekusi teman-teman Untuk caranya sangat mudah sekali ya Jadi ini sisa-sisa lilin-lilin yang seperti ini kita masukkan saja ke dalam kaleng yang sudah kita potong seperti ini ya Oke ini hanya beberapa saja teman-teman Kemudian untuk langkah selanjutnya Si pewanginya ini teman-teman ini kita buka kemudian kita tuangkan saja Kita campur dengan si lilin ya Baunya sangat wangi sekali Ini kita tuangkan saja Oke seperti ini Nah untuk langkah selanjutnya Ini tinggal kita masak saja teman-teman Kita taruh di atas kompor, kita panaskan Supaya si lilinya mencair ya Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya setelah kita masak Jadi untuk memasaknya gunakanlah api yang agak sedikit kecil teman-teman Karena ini tadi terlalu besar jadi ini agak sedikit gosong ya Nah kemudian untuk sumbu-sumbunya ini bisa kita keluarkan Nah seperti ini Ini kita ambil saja teman-teman Oke Jadi ini sudah tercampur ya antara lilin cair dengan dauni tadi Pengharum baju teman-teman Jadi ini baunya sangat wangi sekali Sudah tercampur rata Oke kemudian setelah itu tinggal kita tunggu saja Sampai si lilinya kering Nah kemudian sebelum lilinya ini kering teman-teman Ini sumbunya nanti bisa kita taruh di bagian tengahnya ya Jadi bisa kita taruh seperti ini nanti untuk menghidupkan teman-teman Jadi bisa kita kasih ganjel seperti ini ya Nah seperti ini teman-teman Oke kita tunggu saja sampai kering atau teman-teman bisa nanti direndam di air Supaya proses pendinginannya lebih cepat teman-teman Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Ini sudah mengeras si lilinya dan ini ada sumbunya di bagian tengah Nah kurang lebih seperti ini teman-teman hasilnya Ini sudah saya hidupkan dan ini baunya sangat wangi sekali teman-teman Karena sudah kita campur dengan menggunakan pewangi baju seperti ini ya Dan untuk lilinya pun jauh lebih awet daripada lilin biasa Karena ketika dia mencair cairannya akan tetap di sini ya Dan kemudian setelah apinya padam dia akan mengeras lagi seperti ini Nah untuk bentuk potongannya sesuai dengan kreativitas teman-teman ya Dan juga untuk apinya nanti usahakan menggunakan api yang lebih kecil Supaya si kalengnya tidak gosong seperti ini Nah kita cukup menggunakan kaleng bekas saja ya teman-teman Ini bisa kita gunakan sebagai penerangan ketika mati lampu Dan juga pengharum ruangan yang sangat wangi sekali teman-teman Kemudian untuk bagian atasnya bisa digunakan sebagai cantelan juga ya Seperti ini Oke teman-teman semoga trik ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka video ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video dari tukang AB Selamat mencoba Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton